Baik, acara akan segera kami mulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam musium-musium di hatiku. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita pada hari ini dapat diberi kesehatan dan dapat berjumpa dalam kegiatan virtuatur musium olahraga nasional. Perkenalkan, di sini saya Yudhya Aryani yang akan memandu Bapak Ibu Guru serta adik-adik dari SMP Kristen Petra IV Sidoarjo. Yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah dari SMP Kristen Petra IV Sidoarjo. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru Pendampi serta adik-adik Sobat Mora yang kami sayangi. Yang hadir pada virtual tour musium olahraga nasional pada tanggal 3 Juni 2022. Di sini Kayudhya akan sedikit menjelaskan mengenai musium olahraga nasional. Nanti kita akan keliling musium olahraga nasional secara daring atau virtual. Kita di sini ada 3 lantai. Museum olahraga nasional berada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di dekat pintu 3. Bangunannya ciri khas berbentuk bola. Dirismikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989 yang bertepatan pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Jadi nanti virtual ini untuk adik-adik Sobat Mora suaranya akan dimatikan otomatis oleh sistem dan dimohon untuk mendengarkan kata Sally sebagai pemandu karena nanti di setiap lantainya kita akan ada sesi tanya-jawab dan adik-adik bisa mendapatkan souvenir dari Museum Olahraga Nasional. Sebelum kita mulai, ada sedikit sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Dipersilahkan, Bu. Terima kasih, Bu Yudia, untuk kesempatannya. Selamat pagi kepada Bu Yudia dan Bu Selly untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Museum Olahraga Nasional yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan kunjungan virtual pada hari ini. Terima kasih sudah menyediakan link Zoom-nya. Kemudian nanti ada sertifikatnya juga ya, Kak, ya, katanya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah kegiatan selepas kami ujian akhir sebelum menaikan kelas, PAT namanya. Nah, di situ kita akan ada serangkaian kegiatan macam-macam. Ada kunjungan virtual, kemudian ada penyuluhan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kita rangkaian setiap setahun dua kali selepas kita ujian akhir, anak-anak diminta untuk refreshing. Jadi setelah ujian, anak-anak refreshing dengan berbagai macam kegiatan itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengunjungi Museum Olahraga Nasional Anak-anak ya. Jadi silakan nanti bersama dengan Kak Yudia dan Kak Selly untuk bisa melakukan kunjungan virtual. Silakan disimak baik-baik, kemudian apa yang bisa kalian dapat, bisa kalian sampaikan kepada orang tua kalian, kemudian kepada teman-teman kalian. Nah, supaya semakin banyak yang mengerti sejarah olahraga nasional. Itu saja. Sekali lagi, terima kasih. Kami dari S&P Sempat Rampat. Saya, Bu Maria, mewakili Kepala Sekolah kami, Bapak Jopo. Mengunjungkan banyak terima kasih kepada Museum Olahraga Nasional. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Maria. Selanjutnya, kita mulai saja ya, adik-adik Sobat Mora untuk virtualnya. Kak Selly. Kak Selly, apakah sudah siap, Kak? Ya, sudah kedengeran ya? Sudah, sudah. Iya. Untuk adik-adik nih, Sobat Mora ya, selamat datang di Museum Olahraga Nasional. Nah, ini dia Museum Olahraga Nasional. Museum yang berbentuk bangunannya seperti bola ya, yang berlokasi di Taman Mini Indonesia. Nah, di sebelah aku ini, nanti kita akan ditemani oleh maskotnya Museum Olahraga Nasional. Ini namanya Rimora, atau kepanjangan dari Mari Mengunjungi Museum Olahraga. Gitu ya. Nanti kita akan ditemani oleh Rimora nih, sepanjang kita keliling di Museum Olahraga Nasional. Kita mulai yuk dari sekarang. Ya, Museum Olahraga Nasional ini sudah ada sejak 20 April 1989. Jadi, didirikannya itu dari 1987. Nah, di kepanjangan itu di tahun 1980. Kita awali dari yang pertama nih, ada olahraga tradisional. Ini namanya olahraga karapan sapi. Nah, cara mainnya kayak gini ya. Udah dicontohin nih sama Rimora. Dari Rimora, kita mau main ya. Kita masuk langsung ke Museum Olahraga Nasional. Nah, jadi nih kalau di Museum Olahraga Nasional, sebelum masuk, nanti biasa ya. Ada scan, lihat kesehatannya ya. Biasa, seperti biasa. Peduli, lindungi. Nah, ini kita udah masuk ke ruang yang paling pertama di Museum Olahraga Nasional. Ini disebut ruang pengantar. Nah, di ruang pengantar ini ada apa aja sih? Ruang pengantar ini jadi sebagai pengantar apa background atau latar belakang dari cerita Museum Olahraga Nasional itu sendiri. Nah, di depan kita ini ada koleksi dari atlet bersejarah kita nih namanya Zoraya Peruca. Zoraya Peruca adalah atlet renang nomor cabang lompat indah nih. yang berjaya di tahun 1973 sampai dengan 1977. Nah, adik-adik Sobat Morah nih, tahu nggak patung yang ada di Bali namanya Garuda Wisnu Kencana dibuat oleh pembuat patung ternama namanya adalah Inyoma Nuwarta. Nah, sama dengan yang membuat patung dari Zoraya Peruca untuk Museum Olahraga Nasional. Keren ya? Jadi, kalau di Bali punya Garuda Wisnu Kencana di sini ada patung dari Zoraya Peruca. Nah, di sini ada sedikit background dari Bapak Menpora kita. Jadi, Museum Olahraga Nasional ini di bawah naungan Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ini adalah Bapak Menteri kita atau Bapak Menpora kita yang bernama Bapak Zainuddin Amali lahir di Gorontalo 16 Maret 1962. Nah, ini ada background pendidikannya riwayat organisasi hingga perjalanan karir beliau. Oke, kita lanjut mulai ya ke ruangan-ruangan selanjutnya. Nah, ini tadi ada spot foto pertama olahraga tradisional itu karapan sapi. Ini ada spot foto kedua. Nah, kayak gini nih, kayak Rimora nih. Jadi, ini adalah namanya spot foto yang kedua LED light. Jadi, Sobat Mora nih, kalau datang langsung ke Museum Olahraga Nasional, ini bisa berfoto nih di sini sama teman-teman, sama keluarga ya. Sama Rimora juga bisa di sini. Keren banget ya. Ini setiap di langkah, masuk, dia nyala satu persatu LED light-nya. Tapi kalau sudah kita tinggalkan, itu dia mati lagi. Gitu. Nah, kita ada di ruang Cakrawala. Ruang Cakrawala ini menceritakan tentang asal-muasal olahraga. Nah, contohnya ini ya. Ini menandakan bahwa kegiatan atau aktivitas olahraga ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman manusia purba. Seperti ini ya. Jadi, tanpa mereka sadari, mereka sudah melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Seperti berburu, atau melindungi diri sendiri ya. Seperti ini nih. Jadi, koleksi yang dimiliki oleh Museum Olahraga Nasional ada tombak sebagai alat buru ya. Dan ada juga alat panahnya. Nih ya. Ini ada tombak yang lebih besarnya juga nih. Koleksinya Museum Olahraga Nasional. Oke, tadi adalah pengantar dari asal-muasal olahraga itu sendiri ya. Nanti semakin berkembangnya zaman, ini olahraga semakin banyak dan beragam sehingga dikompetisikan. Nah, adik-adik Sobat Mora masih ingat nggak nih? Olahraga ajang terbesar di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Ajang olahraga apa? Nah, nanti ada ruangan khususnya. Namanya adalah Ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Tapi sebelum dari situ, kita akan lihat ini dia. Ini slideshow dari Bapak Menteri Menpora ya. Dari masa ke masa. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita dari lihat slideshow video tersebut, kita langsung ke ruangan yang tadi aku maksud ya. Ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Di sini ada apa aja ya? Di sini ada beberapa cabang olahraga yang digambarkan yang dikompetisikan pada saat ajang tersebut diadakan dan negara-negara yang ikut berpartisipasi. Nah, adik-adik Sobat Mora nih, ada yang ingat nggak? Ini namanya siap aja. Nah, ini adalah maskot dari ASEAN Games ya. Ini ada namanya Bin Bin. Gambaran dari Indonesia bagian timur. Ada siapa ini namanya? Atung. Penggambaran dari Indonesia bagian tengah. Dan di sini ada Kaka. Ini penggambaran dari Indonesia bagian barat. Seperti bentuknya ya. Ini penggambaran dari burung Cendrawasi. Ini ada Atung, seekorusa. Dan ada badak bercula. Nah, tadi namanya Bin Bin, Atung, dan Kaka. Jadi, itu kepanjangan dari Bineka, Tunggal, Ika. Semboyannya Indonesia ya. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, di sini ada spot foto ketiga. Ini adalah foto Bapak Presiden kita. Ada Pak Jokowi ya. Dengan salah satu atlet para games. Cabang olahraga panahan. Jadi, biasanya Sobat Mora juga bisa nih berfoto di sini. Nah, tadi kita udah lihat dari ASEAN Games. Nah, ini punya dari ASEAN Paragames. Ini dia. Namanya Momo kepanjangan dari mobilitas dan motivasi. Apa sih mobilitas dan motivasi? Jadi, definisinya adalah seseorang harus mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan dunia. Ini Momo seekor elang bondol. Nah, ini juga salah satu dari maskot selain di ASEAN Paragames ya. Ini maskot Jakarta juga adik-adik Sobat Mora. Oke, kita lanjut ya. Ada koleksi apa aja di sini ya. Di sini juga ada Momo versi kecilnya nih. Ya. Ini juga ada pin dari ASEAN Paragames. Dan ini karena ini Momo. Jadi, ASEAN Paragames ya. Dia menggambarkan olahraga apa saja yang dikompetisikan. Nah. Ini ada beberapa koleksinya juga. jadi adik-adik Sobat Mora masih ingat ya kalau ASEAN Games dan ASEAN Paragames ini Indonesia menjadi tuan rumahnya di Jakarta, Palembang pada tahun 2018. Ini ada koleksi medalinya dari emas, perak, dan perunggunya. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Ini adalah obor yang dinyalakan pada saat pembukaan ajang kompetisi terbesar. Ya, ini obornya ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Biasanya obor ini penanda semangat, simbol semangat, dan ini pertanda bahwa ajang kompetisinya segera dimulai. Jadi, biasanya dibawa oleh atlet-atlet yang merepresentasikan Indonesia pada saat itu. Gitu. Nah, sekian tadi dari ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Selanjutnya, ini kita ada di ruang permainan dan olahraga tradisional. Di sini ada apa aja ya? Jadi, biasanya di Museum Olahraga Nasional ini melombakan olahraga-olahraga tradisional nih untuk anak-anak sekolah, ya. Ada juga untuk komunitas dari guru-guru olahraga, seperti itu. Nih, aku perkenalkan satu persatu ya. Ini ada namanya patok lele. Jadi, kalau belum tahu cara pakainya, dicongkel seperti ini. Gitu. Nanti dia dipukul, dilihat jaraknya yang terjauh. Gitu. Nah, di sini ada bakiak. Ini masih sering main ya pada saat perlombaan-perlombaan seperti 17 Agustus dan lain sebagainya. Ini masih sering dimainkan. Familiar kan? adik-adik Sobat Mora ya. Nah, ini juga pasti ya. Ini namanya Egrang. Di sini juga ada pulahok. Nah, di sini ada bambu gila. Jadi, bambu gila ini dimainkan tarik-tarikan ya. Seperti tiga orang di sana, tiga orang di sini berlawanan, dia tarik-tarikan gitu. Hampir mirip kayak tarik tambang mungkin ya. jadi artisnya seperti itu. Nah, Museum Olahraga Nasional juga punya koleksi dari gasing. Nah, ini dia gasing ya. Ada juga koleksi bola. Bola apa ini olahraganya? Ini terbuat dari rotan olahraga sepak takraw. nah, ini kita juga punya namanya congklak atau biasa disebutnya itu nama lainnya dakon. Nah, kita juga punya koleksi layang-layang. Banyak ya. Jadi, tanpa disadari bermain layang-layang juga salah satu dari permainan olahraga tradisional. nah, ini aku punya koleksi juga nih. Ini dari Kalimantan Selatan. Namanya putaran. Jadi, dimainkan diiringi oleh musik tradisional dan pertanda untuk ini keberhasilan panen. Jadi, saat hasil panennya telah usai rasa gembiranya diwujudkan dengan memainkan putaran ini. Ini dari Kalimantan Selatan. Ini kita juga punya koleksi-koleksi alat musik tradisionalnya. Ya, seperti ini. Nah, tadi udah lihat alat musik tradisional, permainan dan olahraga tradisional. Kita langsung beralih ke olahraga rekreasi. Ini panjat gunung ya. Iya. Nah, ini penggambaran dari keberhasilan Satuan Kopassus mencapai puncak Himalaya di tahun 1997. Nah, ini koleksinya kita punya jaket, sepatu, ada kaosnya juga. Ini ada overall jaketnya ya. Ada gloss atau sarung tangan, ada kacamatanya, sleeping bag, ada bagnya juga nih ya, carrier biasanya disebutnya ya. Sama alat untuk panjatnya nih, biar nggak sleep atau biar nggak jatuh. Di sebelah kiri juga ada nih beberapa koleksi sepedanya. Ini termasuk olahraga rekreasi juga ya. Jadi tadi itu spot untuk olahraga rekreasi. Jadi olahraga itu ada olahraga prestasi, ada olahraga tradisional, ada olahraga rekreasi, jadi macam-macam ya. Nah, tadi kita udah lihat beberapa koleksi dari gasing yang dimiliki oleh Museum Olahraga Nasional. Nah, aku juga punya nih masterpiece-nya Museum Olahraga Nasional untuk di lantai satu. Ini dia koleksinya ada gasing raksasa. Wow, besar banget nih gasing raksasanya ya. ya jelas besar ya. Namanya gasing raksasa. Nah, halo Rimora. Nah, ini dia gasing raksasanya. Ini beratnya 500 kg, berdiameter 2,5 meter. Biasanya dimainkannya udah bukan pakai tali biasa lagi, tapi pakai tambang yang tebal, yang besar dan dimainkan oleh 7 sampai 9 orang. Iya. Barung-barung wah, ini berat sekali ya. Bisa berputar atau tahan pada saat ditarik bisa bertahan putarannya itu sekitar 25 menit dia tidak jatuh-jatuh. Ini dibuat di Desa Mundak, Bali. keren banget ya ini ya. Oke, selanjutnya aku mau memperkenalkan salah satu digitalisasi ini ya, alat digital yang dimiliki oleh Museum Olahraga Nasional. Namanya aplikasi CG. Aplikasi CG itu digunakan untuk mempermudah kunjungan atau pengunjung yang berkunjung sendiri, tapi tetap bisa mendapatkan informasi dan tidak membosankan. Jadi, bisa di-download di HP-nya masing-masing ini khususnya untuk smartphone Android ya. Di-download aplikasi CG-nya jadi bisa dipakai di titik-titik CG-able seperti ini. Berarti bisa nih, bisa digunakan. Nah, ini aku sudah ada aplikasinya. Kita lihat cara pakainya ya. Ini ada koleksinya. Tinggal kita scan seperti ini. nah seperti ini. Jadi ada narasinya ya, bersuara. Ada video bergeraknya juga, jadi nggak membosankan dan mempermudah kunjung atau pengunjung nih saat mengunjungi Museum Oraga Nasional. Ini sekitar ada 60 titik CG-able di seluruh wilayahnya Museum Olahraga Nasional dari lantai 1, 2, dan 3. Gitu. Nah, aku juga punya nih koleksi dari PON atau kepanjangan dari Pekan Olahraga Nasional. Nah, ini koleksi obornya PON ya. Dari PON yang pertama keempat dan ke-8. Ya, kalau adik-adik Sobat Moro masih ingat, PON baru saja diadakan ya kemarin. Yang ke-20 ya, PON XX Papua. Di Papua di selenggarakannya. Nah, ini koleksi dari PON 1, 4, dan 8. Nah, Pekan Olahraga Nasional itu apa aja sih? Itu bertemunya atlet-atlet nasional, jadi mereka membela provinsi asal mereka masing-masing. Jadi, mereka dikompetisikan, lihat pemenangnya seperti itu, seperti biasa ya. Nanti ada koleksinya di lantai 2 di Ruang Hibah untuk atlet-atlet yang pernah atau berprestasi juga saat PON. Nanti kita lihat ya. Nah, sekian dulu dari Pekan Olahraga Nasional di lantai 1. Nanti akan ada kuis nih dari Kak Yudia. Gimana, Kak Yudia? Sudah siap? Oke. Oke, baik adik-adik Sobat Mora dari SMP Kristen Petra 4 Tidharjo. Selanjutnya, kita lanjut kuis dulu ya, seputar di lantai 1. Cara menjawabnya dengan raise hand. Jadi, nanti Kak Yudia membacakan pertanyaannya, terus adik-adik bisa menjawab dan klik raise hand ya. pertanyaannya gampang-gampang kalau yang tadi sudah menyimak, pasti bisa menjawab. Untuk pertanyaan pertama, siapa pembuat patung Zoraya Peruca? Kayu dia ulangin ya pertanyaannya. siapa pembuat patung Zoraya Peruca? Sepertinya sudah ada yang raise hand, Zofani. Boleh menyalakan videonya, Zofani? Boleh. Ini Oman Muarta. Oke, betul. Selamat mendapatkan souvenir ya dari Musim Olahraga Nasional. untuk pertanyaan kedua. Ini nggak susah-susah banget kok. Sebutkan tiga spot foto yang tadi sudah dijelaskan oleh Kaselli itu tiga spot foto yang ada di lantai satu Museum Olahraga Nasional. Kayu dia ulangin. Oh, sudah ada raise hand nih. Kenichi? Spot foto pertama waktu datang masuk ke Musim Olahraga Nasional itu bersama Sapi. Foto kedua itu seperti ada telowongan yang berjaya jika berjalan melaluinya. Spot foto ketiga bersama Jokowi. Bersama Jokowi. Oke, betul. Selamat ya. Kenichi Ferdinand mendapatkan souvenir dari Museum Olahraga Nasional. Oke, kita ada tiga pertanyaan lagi ya. Tadi sudah dua pertanyaan. Pertanyaan ketiga. Sebutkan tiga nama olahraga permainan tradisional yang tadi ada koleksinya di Museum Olahraga Nasional. Ada Irene yang sudah raise hand. Silahkan menjawab. Permainan tradisional kan? Iya, tadi ada koleksinya. Itu ada bagia. Iya. Dua lagi. Ada ada putaran itu yang biasa digunakan saat panen. Dan ada egrang. Iya, betul. Selamat Irene mendapatkan souvenir dari Museum Olahraga Nasional. selanjutnya pertanyaan keempat. Tadi Kak Selly kan sempat menjelaskan koleksi dari tim ekspedisi Kopassus. Nama gunung yang dicapai oleh tim ekspedisi Kopassus pada tahun 1997 nama gunungnya apa? Oke, ada Vincent. Gunung Malaya. Ini nama pegunungannya itu nama Himalaya nama pegunungannya terus tadi ada nama gunungnya puncak apa? Apa? Gak apa-apa Vincent mendapatkan hadiah dari Museum Olahraga Nasional. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi ada koleksi masterpiece dari Museum Olahraga Nasional yaitu Gasing Raksasa. Berapa diameter dari Gasing Raksasa? Wah, banyak banget yang sudah resen. Oke, ada Jonathan Emmanuel Christian silahkan menjawab. Bagus 5 meter. Ya, betul. Selamat mendapatkan hadiah dari Museum Olahraga Nasional. Selanjutnya kita akan keliling Museum Olahraga Nasional di lantai dua. Sebelumnya untuk adik-adik sebet mora jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook atau media sosial yang sudah kami share di chat karena banyak sekali informasi menarik mengenai seputar olahraga yang ada di Indonesia. Oke, Kak Selly apakah sudah siap Kak? Kak Selly selamat datang di lantai duanya Museum Olahraga Nasional. Nah, ini ada ruang cabang olahraga jadi yang di belakang aku ini beberapa prestasi dari atlet-atlet Indonesia. Nah, ini ada yang mencolok ini ada piala dari Uber Cup Uber Cup ini adalah kompetisi bulu tangkis yang ternama pastinya untuk perempuan atau wanita ini namanya Uber Cup kita punya koleksi pialanya dan yang ini adalah Thomas Cup kalau adik-adik Sobat Mora ingat kemarin tahun kemarin kita dapat ya Thomas Cup semenjak lama sudah tidak dapat terus dapat nah yang baru terjadi ini kita jadi runner up ya nonton gak nih kemarin Thomas Cup nya nah udah ngeliat piala-piala di belakang nanti kita ada ruang hidup sebelum itu tadi aku udah jelasin ya kalau museum olahraga nasional ini bentuk bangunannya itu bola itu menggambarkan dari olahraga terpopuler ada di Indonesia makanya kita menggunakan bola sebagai bentuk bangunannya nah karena bentuk bangunannya bola kita punya ruang khusus ini namanya ruang sepak bola kita lihat koleksinya ruang sepak bola ada apa aja ya nih di ruang sepak bola ada kostum dari timnas kita timnas Indonesia ada yang warna merah di ruang sepak bola ini 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 ada perlengkapan wasit nah ada peluitnya juga bajunya ya nah ini dari PSS ini PSM ini Indonesia mudanya dulu nah ini koleksinya ada baju dan perlengkapan lainnya ya dari Indonesia muda ini pada tahun 1956 nah ini ada tanda pengenal wasit iya jadi seperti itu ya koleksinya perlengkapan pemain bolanya wasitnya juga dan tadi ada dari Indonesia muda juga nah di sebelah kanan kirinya ini ada cerita-cerita atau latar belakang sedikit mengenai orang-orang yang bersejarah atau berprestasi di sepak bola Indonesia ikut memajukan dan membangun persepak bola Indonesia seperti yang di belakang aku ini ini adalah Andi Ramang nanti akan ada penjelasan selanjutnya mengenai Ramang pesepak bola legendaris Indonesia tapi sebelum itu kita ke ruang kibah dulu ya ini ruang hibah ini berisikan koleksi-koleksi dari langsung ya ini dihibahkan oleh atlet-atletnya nih ya langsung dari berbagai cabang olahraga nah ini ada yang mempermudah kita nih kalau keliling di ruang ada namanya Aurora nih Automatic Display Slider nah ini gampang banget tinggal kita tap dan slide isinya apa sih nah ini isinya nama-nama atlet yang ada di ruang hibahnya museum olahraga nasional nah seperti ini nanti ada namanya Nani julieti suaiji atlet renang nah ini ada deskripsinya ya nah kita lihat dari gambarnya ini ada warna biru-biru seperti ini berarti bisa dilihat lebih detail nah seperti ini misalnya nah ini ada koleksi dari medali yang ada di museum orga nasional yang diberikan langsung oleh Nani julieti untuk museum orga nasional ya ini ada dua bahasa bisa yang mana aja ya yang mempermudah pengunjung untuk melihat koleksi-koleksi dari atlet-atletnya nah kita keliling dulu ya nih yang tadi aku ceritain ini Nani julieti suaiji ratu renang asia tenggara nah ini koleksi medalinya setelah itu ada mardi lestari ini lari ya tercepat di asia tenggara ini dia mardi lestari ini merupakan satu-satunya atlet asia yang berhasil menembus semifinal lari 100 meter di olimpiade sol pada tahun 1988 nah ini selanjutnya ada sonario dari atlet angkat besi ini koleksinya nah ini selanjutnya ada dari bagus Hermanto atlet balap mobil nah ini koleksinya banyak ya tadi di ruang yang piala-piala itu dia juga ada piala juaranya ditaruh disitu milik bagus Hermanto ini bagus Hermanto adalah pembalap dari tim R&W engineer by jocent F3 tim di asian formula 3 nah ini dia ya bagus Hermanto dia memulai karirnya di usia 14 tahun wow mudah banget ya dan banyak prestasinya selanjutnya ada Nima Dewa Yuni pendekar wanita dari pulau Dewata selanjutnya ada Niko Ardiansyah Taekwondo dari Kota Hujan ya ini selanjutnya oh ini ada Rida Farida pembalap sepeda Macan Kemayoran nih dia adalah atlet balap sepeda putri yang dulu itu masih sedikit banget jumlahnya di Indonesia tapi Rida Farida mempunyai sebudang prestasi yang patut dibanggakan jadi dia pernah juara tiga di nomor 60 km open road race dalam rangka peringatan hari ulang tahun ikatan sport sepeda Indonesia ISSI ke 30 terus banyak ada medali emasnya juga di open road race di SEA Games tahun 1987 di Jakarta ini selanjutnya ada Rizal ini salah satu dari sembilan pendekar softball ini ada koleksinya beberapa satu set perlengkapan softball milik Rizal selanjutnya ada Mardani Zoronya Nusantara Mardani adalah atlet Anggar berasal dari Aceh jadi dia pernah mendapatkan medali emas saat SEA Games di tahun 1991 di Manila sekarang dia menjadi pelatih di IKASI Aceh nah selanjutnya ada Novriel Ditacin ini dari atlet Kempo dari Ranah Minang dia berasal dari Padang nah Kempo ini sendiri sebenarnya olahraga yang berasal dari Jepang tapi prestasinya hebat juga nih atletnya Indonesia dia pernah memenangkan kejuaraan dunia Kempo 2005 dari nomor kerapian teknik campuran Q KENC dia mendapatkan medali emas nih keren ya atlet Indonesia kita dari cabang olahraga Kempo selanjutnya ada Dwi Maria Stuti lompat penari di atas air ini atlet loncat indah ya nah ini dia selanjutnya wah ini dari atlet renang nih primadona renangnya Indonesia namanya Elvira Rosa Nasutio banyak banget nih penghargaan dan medalinya ya dia pernah mendapatkan female swimmer of the year di tahun 1989 pernah juga menjadi terpilih nih sebagai atlet terbaik pilihan dari SIWO atau PWI Jaya tiga kali berturut-turut di tahun 1983 sampai dengan 1991 wah ini dia banyak banget ya medalinya ya dari medali emas dia ikutan lima ajang SEA Games sepanjang tahun 1983 sampai dengan 1993 ini prestasi terbaiknya mendapatkan lima medali emas sekaligus wah keren banget ya ini Elvira Rosa Nasution dia mendapatkan lima medali emas di Manila tahun 1991 keren ya nah selanjutnya ini ada koleksi dari Popo Aryo Sejati ini atlet sepeda gunung ya ini ada medalinya ada pelakatnya dan baju dari Popo Aryo Sejati yang sudah ditanda tangannya ini pada saat kompetisi di Malaysia selanjutnya ada Trianingsi Ratu Jalan Rai jadi Trianingsi ini prestasi terbaiknya pada saat itu dia meraih emas di tiga nomor sekaligus di 5.000 meter 10.000 meter dan 42.000 195 meter pada saat Sea Games di tahun 2011 nah Trianingsi ini masih aktif ya hingga sekarang ya pekan lalu pada saat di pekan olahraga nasional ke-20 di Papua ini Trianingsi juga masih memberikan energi dan kekuatannya untuk ikut berkompetisi ya dia masih aktif selanjutnya ini ada koleksi dari Eti Paulina Subagio dan Rosalina Pikulima ini atlet bowling handalnya Indonesia dari Kalimantan Timur ini prestasi dari Putri Daerah ya nah selanjutnya ada koleksi dari Nur Hayati Nur Hayati adalah atlet balap sepeda wanita yang stamina dan prestasinya wah luar biasa banget ya contohnya dia pernah mendapat medali emas pada saat SEA Games 2001 di Malaysia Kuala Lumpur nomor individual pursuit IP 3000 meter dan point race 24 kilometer dan di Arena Pond pada tahun 2008 di Kalimantan Timur Wah dia juga mendapatkan dua medali emas di final nomor 3000 meter Wah keren banget ya ini ya Nur Hayati kebut si pembalap wanita selanjutnya ada koleksi dari Chris Manto ini dia adalah atlet tinju petinju kelas berat asal Sumatra Utara ini pernah memberikan medali emas pada SEA Games tahun 1977 nanti akan ada koleksi beberapa juga dari atlet tinju legenda maupun masterpiece nanti kita akan lihat siapa nama-namanya kita beralih dulu ke ruang legenda di Museum Oraga Nasional kita lihat ada koleksinya siapa aja tadi di ruang sepak bola aku menjelaskan sedikit mengenai Andi Ramang ini ada koleksi dari Andi Ramang Andi Ramang adalah atlet sepak bola ikonnya sepak bola Indonesia mengawali karirnya dengan bergabung di klub PSM Makassar pada saat itu di tahun 1950-an kemudian dia ikut membantu menjelaskan menjelaskan piker timnas nah ini dia Andi Ramang ya ada koleksi dari Zeus Undap ini atlet anggar nah atlet anggar ini dari Zeus Undap dia pernah memenangkan di pon ketiga di tahun 1953 hingga pon ke-9 di tahun 1977 dia berhasil mengumpulkan 13 medali emas dan 10 medali per wow keren banget selanjutnya ini ada yang tidak kalah keren lagi ini ini ada Lely Sampurno Lely Sampurno wanita kelahiran 1935 ini ada atlet wanita penembak pertama di Indonesia ini dia mendapatkan medali perak pada saat ASEAN Games di tahun di tahun 1962 di Jakarta nah medali emas Lely Sampurno yang pertama didapatkan pada saat perak menembak ASEAN di tahun 1977 1.977 di nah ini ada Pak Selly maaf suaranya hilang Kak mungkin mikrofonnya bisa nah ini adalah koleksi nah ini adalah koleksi dari Lely Sampurno ya ada alat tembaknya juga dan beberapa medali emasnya ya ada medali peraknya juga ya tadi kalau kurang jelas aku menjelaskan ada medali perak yang dia dapatkan pada saat ASEAN Games di tahun 1962 di Jakarta dan medali emas pertamanya di tahun 1977 di Korea Selatan pada saat kejuaraan menembak Asia ini dia Lely Sampurno nah selanjutnya ada koleksi dari legenda tinju Indonesia dia adalah Wilhelm Gomez ini terkenal di tahun 1970 70-an ya ini alat-alat tinjunya lengkap dari pelindung kepala sarung tangan sepatu ada samsaknya juga dan ada boxernya juga selanjutnya nah selanjutnya ini adalah legenda teknis Indonesia dan masih aktif di dunia olahra teknis sekarang dia adalah Yayu Basuki nah ini ada pelakat piagam dan ada tiga buah rakyat tenis dan pasang sepatunya jadi Yayu Basuki itu mengapa menjadi legenda tenis Indonesia dia menjadi legenda tenis Indonesia karena menjadi atlet tenis profesional Indonesia pertama yang pernah mencapai babak penempat final Wimbledon pada tahun 1997 nah ini peringkat ketingginya itu yang pernah dicapai oleh Yayu Basuki adalah posisi ke-19 untuk bagian tunggal dan ke-9 untuk bagian gandengnya wah keren banget ya Wimbledon adalah kompetisi tenis yang sangat bergensi di Inggris ya Nah Yayu Basuki pernah mengikutinya nih sampai bawa-bawa ke-40 sejabat banget ya nah sekian jalan-jalan kita di lantai selanjutnya di lantai nasional diakhiri di ruang legenda ini tadi ruang legenda ruang kiba ruang sefak bola dan yang pertama ada ruang cabang olahraga ya ini kita dari tadi kelihatan sebenarnya ditemani sama remora cuman gak kelihatan ya nah nanti kita akan bertemu lagi di lantai tiga itu ada ruang selanjutnya ruang tapi sebelum itu di lantai dua ini ada kuih lagi ya iya betul kak Selly silahkan oke baik adik-adik sobat mora yang tadi sudah mendengarkan penjelasan mengenai koleksi yang ada di musim olahraga di lantai dua pasti bisa menjawab pertanyaan dari kak Yudia nih seputar koleksi-koleksi yang ada di lantai dua tadi kayaknya sepertinya yang kak Yudia perhatiin yang menjawab pertanyaan dari kelas tujuh dan kelas delapan nih kalau bisa nih kelas sembilannya lebih aktif ya oke baik disimak pertanyaan pertama dari kak Yudia pertanyaan pertama apa nama cabang olahraga yang diikuti oleh atlet berprestasi tadi namanya Bagus Hermanto kak Yudia ulangin apa nama cabang olahraga yang diikuti oleh update berprestasi yang bernama Bagus Hermanto oke sudah ada Rachel boleh dibantu menjawab menjawab pertanyaannya tadi boleh dinyalakan suaranya ya halo ya halo ya sudah jelas kurang tepat nama cabang olahraganya tadi formula tri itu nama kejuaraannya oke ada Adrian silahkan menjawab ASEAN formula tri nama cabang olahraga yang diikuti oleh Bagus Hermanto itu tadi nama kejuaraannya ASEAN formula tri nama olahraganya tadi kan kalau formulawan itu nama kejuaraannya oke boleh dipilih yang lain dibantu yang lain Kak Ifah kelas 9 enggak ada lagi nih yang raise hand awun awun boleh menyalakan kamera videonya oke iya betul tepat sekali selamat awun mendapatkan souvenir dari museum olahraga nasional pertanyaan kedua nih ya siapa nama atlet renang yang dijuluki primadona renang yang terkenal pada tahun 1983 sampai 1993 1983 saya diulangin ya pertanyaannya siapa nama atlet renang yang dijuluki primadona renang yang terkenal pada tahun 1983 sampai 1993 593 oke sudah ada brightly ya boleh menyalakan suaranya oke nama lengkapnya breakly boleh menyalakan suaranya oke gak apa-apa selamat ya breakly sudah mendapatkan souvenir dari museum olahraga nasional oke pertanyaan ketiga siapa nama atlet yang dijuluki ratu jalan raya dari cabang olahraga atletik ayo dia ulangin ya pertanyaannya siapa nama atlet yang dijuluki ratu jalan raya dari cabang olahraga atletik janin iya silahkan Gilbert iya betul selamat mendapatkan souvenir dari museum olahraga nasional kayaknya pada pinter-pinter ya tadi mendengarkan kasih ini benar-benar nih pertanyaan keempat tadi ada atlet legenda sepak bola yang bernama Andi Ramang Andi Ramang salah satu atlet legenda sepak bola yang pernah tergabung di tim sepak bola apa tadi Kak Selly sudah menjelaskan tuh oke ada Vano PSN Makassar oke betul selamat untuk Vano mendapatkan souvenir dari museum olahraga nasional oke selanjutnya pertanyaan terakhir nih ya sekitar di lantai dua pertanyaan kelima siapa nama atlet legenda cabang olahraga cabang olahraga tinju yang koleksinya ada di ruang legenda kayu dia ulangin ya pertanyaannya siapa nama atlet legenda cabang olahraga tinju yang koleksinya ada di ruang legenda tadi Kak Selly sudah menjelaskan dengan jelas tuh namanya oke ada Richard Salom boleh silahkan menjawab Chris Mantum Chris Mantum cepat bukan oke ada yang bisa menjawab lagi Willan Gomez iya betul Graslan selamat mendapatkan souvenir dari museum olahraga nasional oke selanjutnya kita udah kuis nih lima pertanyaan kita akan keliling di lantai tiga ya adik-adik Sobat Mora di lantai terakhir di museum olahraga nasional Kak Selly apakah sudah siap Kak selamat datang adik-adik Sobat Mora di lantai tiga ruangan terakhir di museum olahraga nasional ini adalah ruang sang juara jadi ruang sang juara ini seperti ini ya ada dua tipe koleksi yang boleh ditaruh di ruang sang juara ini yaitu atlet-atlet yang berprestasi pada kejuaraan dunia dan kejuaraan olimpiade nah di sebelah kiri aku ini yang berprestasi di kejuaraan dunia dan yang di sebelah sana yang di kejuaraan olimpiade kita mulai dari yang kejuaraan dunia dulu ya disini ada apa saja ya ada dari cabang olahraga Wushu ada dari ini cabang olahraga Kempo ya yang tadi olahraga yang berasal dari Jepang wow atlet Indonesia mendapat mempersembahkan emas dari beberapa kejuaraan di dunia Kempo ya nah ini ada koleksi dari atlet tinju yang kalau bapak ibu guru masih familiar ya atau adik-adik juga masih ada yang tahu ini dari atlet tinju kelas menengah namanya adalah Chris John atau biasa disebut Chris the Dragon John nah ini koleksinya ada berupa time achievement yang didapatkan pada tahun 2012 tepatnya tanggal 29 Februari dan ini ada sabuk emasnya jadi yang biasa dipamerkan pada saat museum olahraga nasional lagi pameran nih ya di luar di luar museum ya ini sering dibawa nih jadi pengunjung dapat berfoto nih biasanya ya pakai sabuk emas ini ya jadi nanti kalau olahraga nasional lagi bisa nih nanti adik-adik semua nih pokoknya berkunjung ke pamerannya jadi biar bisa foto menggunakan sabuk emasnya milik Chris John nah Chris John ini mempunyai Chris Chris John ini mempunyai julukan The Dragon atau Naga ini seperti yang dipunggai John nah berarti simbol dari keberuntungan wow keren ya nah selanjutnya ada koleksi dari Iwayan Mudra atlet pencak silat dari Bali yang sebelahnya ada yang perempuannya nih dari Winarni atlet pencak silat dari Boyolali nah selanjutnya nih ada dari cabang olahraga paragliding paragliding nah ini Juwana Wangsa Putri dari cabang olahraga taekwondo keren ya ada dari Perahu Naga ada dari Rich yang 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 ini ada aderai si manusia aderai pernah meraih medali emas dan menjadi juara dunia binaraga kelas berat ringan dan keseluruhan bebas obat atau drug free dalam kejuaraan dunia muscle mania di Amerika Serikat wah ini ya ini namanya aderai man of steel keren banget ini tadi kita lihat di ruang hibah ada scenario nah kalau di ruang sang juara ada Nanda Telambanua atlet angkat berat salah satu lifter terbaiknya Indonesia nih ya mendapatkan ini ada rekornya ya para dunia tujuh mencatat 10 rekor dunia para nasional 11 kali ya di rekornya PON ke-11 di Jakarta 1985 hingga kini belum terpecahkan wow keren ya dari Nanda Telambanua selanjutnya ini adalah dari cabang olahraga yang terkenal juga ya setelah sepak bola ini ada bulu tangkis jadi ini raketnya dan satu pasang sepatu milik dari Rudy Hartono jadi Rudy Hartono ini menanti-nanti nih menjadi juara dunia pada saat itu akhirnya dia mendapatkan juara dunianya title juara dunianya di nomor tunggal pada tahun 1977 jadi kalau di bulu tangkis itu ada nomor olahraganya cabang olahraganya banyak macam ya nah ini Rudy Hartono tunggal nah selanjutnya kita akan ke kejuaraan olimpiade nih atlet-atlet yang pernah berprestasi di kejuaraan olimpiade nah kemarin dari kejuaraan olimpiade bulu tangkis dari nomor tunggal wanita atau perempuan dan mendapatkan emas ya memberikan untuk Indonesia ya ada dari cabang olahraga panahan yang terkenalnya namanya adalah trio Sri Kandi karena ada tiga orang ada Nur Fina Saiman Kusuma Wardani dan Lili Sandayan nah ini ada mendapatkan medali nah ini mendapatkan medali perak padat pun 1988 ya di olimpiade sol keren ya nah itu tadi koleksinya ada busur dan alat panahnya ya saking terkenalnya dan saking legendanya selanjutnya ini ada dari cabang olahraga bulu tangkis lagi Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma jadi Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma ini terkenalnya karena sama-sama mendapatkan emas pulang membawa emas ke Indonesia pada saat olimpiade Barcelona di tahun 1992 nah mereka ini selain menjadi atlet masing-masing ya ini ya di women single dan men single mereka ini adalah sepasang suami istri juga loh nah sekarang terkenalnya memiliki brand olahraga itu namanya Aztek kalau adik abad mohra belum tahu ya jadi bisa dilihat nanti keren banget ya ini Susi Susanti dan Budi Kusuma nah itu dia tadi ruang selang juara di lantai 3 Museum Olraga Nasional aku pamit ya keliling-keliling dari Museum Olraga Nasional dulu sama Rimora juga pamit ya sini dong Rimora dadada dulu iya mohon maaf kalau ada salah nanti kalau mau ada pertanyaan bisa itu ya bisa diketik ya Kak ini nanti kita sesi tanya-jawab langsung Kak Selly oh langsung sesi tanya-jawab iya yaudah ya silahkan Kak jadi ya oke terima kasih Kak Selly dan Rimora baik adik-adik sobat moras atau bapak ibu guru pendamping dari SMP Karistan Petra Ampat Sidoarjo selanjutnya kita ke sesi tanya-jawab jadi adik-adik sobat mora dari kelas 7 8 dan 9 kita pilih 3 sampai 5 orang kita persilahkan bertanya kepada Museum Olahraga Nasional seputar koleksi atau seputar olahraga yang ada di Indonesia nanti kita akan berikan souvenir dari Museum Olahraga Nasional sebelumnya Kayudia mau mengingatkan di kolom chat kami sudah share share link untuk SKM dari survei kepuasan masyarakat mohon diisi Bapak Ibu guru pendamping dimohon untuk adik-adik sobat mora dari SMP Kristen Petra Ampat Sidoarjo mengisi dan ada link evaluasi ya dimohon bantu untuk mengisi oke untuk yang mau bertanya boleh klik raise hand nanti kita akan pilih dipersilahkan apakah ada yang mau bertanya dari kelas 7 8 atau 9 nih kalau bisa sih yang tadi sudah menjawab pertanyaan yang lain ya kasihkan sempatan yang lain ya ada yang mau bertanya enggak suaranya sudah kami nyalakan kok yuk di persilahkan para siswa iya kalau enggak ada yang mau bertanya berarti kita adain quiz aja deh kalau boleh kalau boleh terima kasih Mbak Yudhya Aryani karena dari tadi saya ngikutin asik banget itu ada yang sudah raise hand anak-anak dulu ini mungkin juga sebagai pengetahuan kita semua supaya anak-anak membelajar di SMP Kristen Patera 4 di Garjo ini juga tahu gitu ya mungkin bisa dibantu Mbak mengapa ikon-ikon olahraga kita itu berorientasi dengan ya maaf-maaf binatang-binatang yang luar biasa di Indonesia nah itu itu pertanyaannya mungkin untuk bisa mendapat jawaban bagi anak-anak kita maternumun Mbak Yudhya khususnya baik terima kasih Pak Teguh pertanyaannya akan dibantu dijawab oleh Pak Windria Setia Tama selaku kepala seksi pameran dan edukasi di Museum Olahraga Nasional ya Pak silahkan Pak Windria terima kasih ya baik Pak Teguh terima kasih mungkin ini pengetahuan juga buat teman-teman adik-adik kenapa sih kadang-kadang ikon atau bisa dibilang maskot itu mengambil penggambaran dari binatang-binatang yang ada di daerah tertentu jadi sebenarnya kegiatan atau event-event olahraga itu biasanya menyesuaikan dengan daerah tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut nah kayak misalnya kemarin di ASEAN Game Indonesia kebetulan menjadi tuan rumah untuk pergelaran ASEAN Game tahun 2018 waktu itu ada tiga maskot yang dipilih oleh negara dalam hari ini Kemenpora dan penyelenggaranya Inasko waktu itu untuk menggambarkan Indonesia secara keseluruhan jadi dipilihlah tiga binatang nah satu menggambarkan Indonesia Timur menggambarkan Indonesia Barat serta menggambarkan Indonesia Tengah nah begitu pun misalnya kayak kemarin yang terbaru Puan Papua nah itu juga menggambarkan burung cenderawasi khas dari binatang dari daerah asal yang di Papua nah begitu pun misalnya di negara-negara lain cenderung seperti itu juga jadi pergelaran olahraga itu juga sebagai pameran kebudayaan dari daerah tersebut atau negara tersebut nah ini juga sama seperti misalnya event PON atau event Asian Games Nah itu pasti ada mungkin adik-adik pernah lihat obor ya selain maskot juga pasti di setiap negara event atau apapun ada obor nah itu maksudnya kan biar semangat juang dari atletnya bisa menggambarkan seperti api terus berkobar nah biasanya juga pengambilan obor itu memiliki filosofis dari misalnya di daerah tertentu yang menggambarkan daerah atau negara itu juga jadi sebenarnya kalau event olahraga itu pasti berkaitan dengan kebudayaan juga pasti mereka ingin menonjolkan atau ingin memperkenalkan budaya daerah baik itu dari segi maskotnya dari segi pengambilan obor dan sebagainya seperti itu Pak mungkin pengetahuan aja buat adik-adik ya terima kasih sangat Pak Bin Biar pertanyaan selanjutnya Pak Teguh apa sudah cukup dari saya cukup mbak itu ada anak-anak yang masih ingin bertanya silahkan terima kasih Pak Teguh ada Chris Table dari kelas 9 silahkan pertanyaannya baik terima kasih saya ingin bertanya tadi sempat dijelaskan kan mengenai medali-medali yang didapatkan dari para atlet Indonesia nah pertanyaan saya itu apakah medali-medali yang ditunjukkan di musim itu asli atau hanya duplikat oke terima kasih Chris Table atas pertanyaannya boleh dibantu dijawab Pak Win ya baik adik Chris Table saya coba untuk jawab jadi museum olahraga nasional kami sedang mendata koleksi-koleksi yang ada di museum olahraga nasional itu berjumlah hampir sekitar 2000 nah itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi seperti perlengkapan bertanding perlengkapan bertanding itu misalnya baju celana sepatu rompi atau pedang atau hasil prestasi nah tadi yang ditanyakan oleh adik Chris Table itu kan medali ya medali itu termasuknya hasil prestasi hasil prestasi kalau di museum olahraga tidak hanya berbentuk medali bisa juga piala pelakat atau sertifikat nah sebagian besar yang ada di museum olahraga nasional Alhamdulillah itu asli jadi para olahraga yang kami hubungi untuk menghibahkan koleksinya barangnya ke museum warga nasional sebagian besar menyerahkan barangnya tersebut untuk dirawat dilestarikan dan dipamerkan di museum warga nasional itu biasanya yang sudah lama itu asli nah tapi ada beberapa kasus seperti yang kemarin kami ambil di Asian Game tahun 2018 nah karena mungkin masih baru dan untuk berprestasi di level Asian Game untuk berikutnya itu agak susah nah itu kami pada waktu itu berusaha mengumpulkan mereka-mereka yang berhasil mendapat medali emas di Asian Game 2018 nah tapi akhirnya karena mereka mungkin keberatan ya itu seperti yang ada kita-tanya kita duplikat jadi tidak mengurangi esensi dari nilai-nilai perjuangannya tapi bisa menggambarkan semangat juang yang sudah mereka apa namanya kerjakan sudah mereka alami agar bisa membagikannya kepada pengunjung atau masyarakat yang melihat koleksi tersebut jadi memang ada beberapa yang asli beberapa juga yang duplikat itu terima kasih ya terima kasih atas jawabannya baik sudah cukup beristabel ya secukup kak oke terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya ada Giovanu Immanuel apakah jadi bertanya ada yang lain oke silahkan pertanyaannya apakah barang-barang atau medali itu pernah kecurian boleh diulangin pertanyaannya apakah barang-barang atau medali itu pernah kecurian atau hilang gitu oke terima kasih Giovanu atas pertanyaannya pawis boleh dibantu menjawab mohon maaf kak tadi apakah barang-barang di musim hilang atau kecurian apakah barang-barang yang ada di musim pernah hilang atau kecurian ya terima kasih adik Giovanu jadi tugas musim tidak hanya musim warga nasional mungkin adik-adik saya kasih info di seluruh Indonesia itu terdapat 460 buah musim yang berdiri dan berkembang serta mengedukasi masyarakat dan musim warga itu salah satunya kami mempunyai kekhususan jadi untuk mengumpulkan melestarikan merawat kemudian memamerkan hasil prestasi putra-putri terbaik bangsa di bidang olahraga jadi kekhususannya itu kami tentang olahraga tadi terkait pertanyaan apakah barang-barang di musim warga khususnya pernah hilang atau alhamdulillah sampai dengan sekarang karena kami di sini bertugas untuk yang seperti saya bilang tadi merawat melestarikan sekaligus mengamankan barang-barang tersebut jadi tidak pernah ada yang hilang jadi kami juga mempunyai tanggung jawab moral kepada para penyumbang para atlet yang sudah menghibahkan koleksinya hasil prestasinya atau perlengkapan pertandingnya ke musim luarga nasional jadi barang-barang tersebut kalau seumpama tidak kami pajang di ruang tata pamer seperti yang adik tadi jelaskan oleh Kak Seli nah itu kita simpan kita rawat di ruang khusus dan setiap waktunya setiap berkala kita rawat dengan berbagai treatment agar barang-barang tersebut oleh koleksi tersebut bisa lebih panjang masa waktu dan tidak mendapat kerusakan atau karat kalau yang logam jadi selain bisa klastari juga bisa nilai-nilainya diambil oleh masyarakat atau pengunjung demikian terima kasih Pak Win atas bantu menjawab pertanyaan dari Gilfano apakah sudah cukup pertanyaannya Gilfano sudah cukup oke terima kasih apakah yang lain ada yang mau bertanya lagi oke ada Annabelle ada Annabelle silahkan pertanyaannya ya baik terima kasih atas kesempatannya jadi saya ingin bertanya apakah pernah terjadi peristiwa penting di Museum Olahraga Nasional terima kasih oke terima kasih Annabelle atas pertanyaannya Pak Win boleh dibantu menjawab ya terima kasih Ade Annabelle mungkin kalau bisa saya jelaskan peristiwa penting itu tadi karena kita temanya olahraga ya jadi kita pernah pada tahun 2016 kita mengumpulkan sekitar 40 Olimpian Olimpian itu atlet-atlet yang sudah pernah ikut atau berprestasi di Olimpiade multi-event jadi kan tiap Olimpiade itu nggak gampang untuk masuknya jadi misalnya Indonesia itu hanya beberapa arti tertentu yang benar-benar mereka berprestasi pada saat mengikuti single event hanya bulu tantik seperti ranking 1 sampai 20 yang diambil sepak bola harus masuk kualifikasi nah itu kami mengumpulkan sekitar 40 Olimpian untuk waktu itu berolahraga bersama sekaligus membagikan pengalaman membagikan inspirasi kepada 5.000 orang yang peserta didik tingkat kalau nggak salah SMP waktu itu sama sekalian ini jadi disitu mereka berolahraga bareng membagikan pengalaman membagikan inspirasi kepada generasi muda agar tujuannya biar orang lebih selain cinta dengan museum juga diharapkan agar masyarakat lebih peduli kepada olahraga khususnya olahraga dijadikan sebagai gaya hidup jadi momentum itu yang saya anggap sebagai peristiwa penting untuk museum olahraga link oke terima kasih européen sudah membantu menjawab pertanyaan dari anabel apakah sudah cukup cukup terima kasih terima kasih apakah yang lain masih ada yang mau bertanya kalau tidak akan kayu dia tutup sepertinya sudah tidak ada ya sebelumnya untuk Bapak Ibu Guru Pendamping serta adik-adik jangan lupa untuk mengisi link yang sudah kami share di chat ya karena untuk membantu mengevaluasi Museum Olahraga Nasional Kak Yudia juga mau menginfokan nanti adik-adik Sobat Mora serta Bapak Ibu Guru yang namanya sudah dikirimkan melalui WhatsApp Museum Olahraga Nasional akan mendapatkan elektronik sertifikat yang akan kami kirimkan ke kontak person dari SMP Kristen Petra IV Sidoarjo hadiah atau souvenir dari Museum Olahraga Nasional juga akan kami kirimkan ke sekolahnya ya jadi nanti mungkin bisa dibantu Bapak Ibu Guru untuk mendistribusikan ke adik-adik Sobat Mora yang mendapatkan souvenir kali lagi Kak Yudia atas nama Museum Olahraga Nasional mengucapkan terima kasih atas partisipasinya jangan lupa untuk menjaga kesehatan foto bersama terlebih dahulu mohon maaf boleh menyalakan kameranya oke ya silahkan Mora Hizma bisa dinyalakan dulu kameranya dari kelas 71 72 73 81 82 83 84 91 92 93 dan 94 ya segera dinyalakan kameranya oke oke sudah oke dari slide pertama ya boleh senyum 1 2 3 slide selanjutnya oke Kak Yudia 1 2 3 selanjutnya 1 2 3 yang terakhir 1 2 3 oke terima kasih jangan lupa mesti kesehatan sampai bertemu di kesempatan lainnya selamat siang pala museum museum di hatiku sampai jumpa semuanya terima kasih terima kasih terima kasih kak Pak bye thank you bye bye Terima kasih.